Buat teman-teman mungkin jarang yang seperti ini ya Mungkin jarang sekali Membuka nozzle Memakai alat tracker Sampai ngedel lor Inilah penyebab Kebocoran pada ragasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di my channel Halo bro, lor, teman-teman semua Mudah-mudahan kita semua Selalu sehat, amin Oke bro, lor Hari ini saya mau Servis 120 PS ragasa Untuk keluar mobil ini Ada kebocoran pada mesinnya lor Dari keterangan supirnya Ada kebocoran Sebelum kita mulai, jangan lupa Dukung terus channel ini, jangan lupa like, komen Dan subscribe Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan juga channelnya bisa berkembang Lebih baik lagi Karena teman-teman channel ini Bisa berkembang Oke bro, lor, kita lihat dulu ragasanya Ini keterangan dari supirnya lor Itu ada kebocoran Pada mesinnya Suaranya sangat keras sekali lor Kebocorannya tidak oli Ataupun solar Itu seperti kompresi keluar Tapi belum kita coba lor ya Ayo lor, kita coba dulu lor Kita hidupkan dulu ya Kita lihat gimana Bocornya Atau gimana suaranya Ayo mas, coba di starter mas Itu lor, suaranya lor Suaranya sangat keras kaya lor Bisa kedengeran ya suaranya ya Seperti Seperti Nozzle bocor lor Ataupun pakai diesel yang bocor Oke, kita lihat satu-satu Loh lor Dilihatnya ya Yang bocor Nozzle nomor tiga lor Kita matikan dulu Ternyata lor Ada kebocoran Pada nozzle nomor tiga Suaranya sangat keras sekali lor ya Kita buka dulu lor Untuk nozzle ya Oke, untuk bautnya sudah kita lepas lor Kita tinggal mencabut untuk nozzle-nya Kita coba dicabut dulu Oke lor, kita coba Kita jungkit pakai ini lor Kita menggunakan kunci shock Sangat sulit lor Biasanya dicabut Dipusing pakai tang gitu aja Sudah mau lor ya Atau pakai kunci inggris Dipusing Lalu dicabut Untuk ini sangat sulit lor Biasanya melukakan nozzle Tidak memakan waktu banyak lor Ini sangat sulit sekali Wow Keras sekali lor Ternyata nozzle-nya Belum berhasil kita lepas lor Sangat keras Biasanya gak begitu sulit lor ya Untuk melepas nozzle ini Ini wah lempol lor Wow Gak mau lor Ternyata untuk nozzle-nya Tidak ada pergerakan lor Sudah kita congkil Menggunakan seperti ini Panjang lor Biasanya nozzle Kita pusing pakai tang Lalu kita cabut Mau lor ya Ini sudah kita cungkil Menggunakan Aspa ya Ternyata tidak ada pergerakan Coba lor Pakai kunci inggris Besarin lor Wah ini bangka wajar lor ya Buka nozzle pakai kunci ini Dikarenakan tidak ada pergerakan lor Kita coba pusing Sangat keras keras lor Untuk melepasnya Ternyata ada pergerakan sedikit lor Kita coba kunci lagi Sangat keras sekali lor Kita terpaksa membuatkan alat lor Kita buat alat untuk melepas nozzle-nya Oke kita buat dulu Oke teman-teman semua Ini saya sudah membuat alatnya lor Kelihatan masih baru saya last Nah Untuk melepas nozzle-nya Dikarenakan Sangat sulit sekali Untuk melepas nozzle-nya Kita buatkan Untuk alatnya lor Mudah-mudahan berhasil lor Wah Melepas nozzle-nya Sangat sulit lor lor Biasanya melepas nozzle-nya sangat gampang lor Yang sangat mudah Ini Sampai Sampai kena encok lor Oke Semangat terus Untuk alat ini Sangat sederhana lor Sangat Mudah Untuk membuatnya ya Ini Saya memakai Cocok per Atau bau tengah kusuh Lalu saya last Dengan Muroda inopa Untuk muroda inopa Sama Dratnya Dengan nozzle-nya lor Jadi kita buatkan Kita coba lepas lor Dikarenakan Sangat keras sekali Sangat keras juga lor Sampai ngedel lor Ternyata mulai naik lor Untuk nozzle-nya Oke lor Kita mulai lagi lor Tadi kita Sempat brick lor Dikarenakan keras sekali Buat teman-teman Mungkin jarang ya seperti ini ya Mungkin jarang sekali Membuka nozzle Seperti ini Memakai alat tracker Ini alatnya kita Bikin sendiri lor Biasanya untuk nozzle Kita putar pakai tang Atau Menggunakan kunci inggris Lalu kita congkel Itu sudah bisa lor Tetapi kalau ini Wah Luar biasa lor Semangat terus Oke lor Kita lanjut lagi lor Ini Udah mulai keluar lor Untuk nozzle-nya Lepas dulu lor Oke Ternyata Seperti ini nozzle-nya lor Membukanya Sangat luar biasa ya Wah ini lor Alhamdulillah Berhasil lor Tetapi Memakan waktu Sangat lama ya Oke lanjut Kita disini Melihat lor Untuk nozzle-nya ini Ternyata Dilem dexton lor Wah luar biasa lor Ini Untuk nozzle-nya ini Dilem Dilem dexton lor Jadi kita sulit sekali Untuk melepasnya ya Sementara Untuk kebocoran Disini lor Kita bisa lihat Untuk ring nozzle-nya Jadi pucuk ini lor Nah ini hitam ya Ini Bersih Ini tidak Bersih Tidak Dan yang Sangat besar ini lor Inilah penyebab Kebocoran Pada ragasa 120 PS Oke Kita bersihkan lor Setelah terasa Cukup bersih lor Seperti ini Untuk nozzle-nya Tidak bisa bersih sekali lor Dikarenakan Seperti ini lor Grimple-grimple ya Tetapi Tidak bocor lor Untuk yang mereng Deratnya ini Itu tidak masalah Yang penting Tidak bocor Oke Kita bisa melepas Untuk ringnya lor Ini ringnya kita ganti Kita lepas dulu lor Untuk ringnya Kita ganti baru lor Oke Kita bersihkan dulu Ringnya kita ganti baru Kita pasang Oke Lalu kita melihat Untuk lubang yang di deckstone-nya lor Untuk lubang nozzle-nya Kita lihat dulu Oke lor Pastikan untuk lubangnya Sudah bersih lor Bekas lem-lem deckstone Yang lama Harus Terkerok ya Sudah bersih Masak nozzle Dillem deckstone ya Oke lor Sebelum kita pasang lor Kita kasih stempestik lor Lalu untuk ringnya Disini Kita kasih stempest Jangan dilim lor Oke Lalu kita pasang Pastikan lubangnya Sudah bersih Sudah aman ya Tidak kelihatan lor ya Gelap ya Ini posisinya Di dalam bengkel lor Jadi gelap ya Oke Lalu kita pasang Baunya lor Pastikan harus kuat bautnya Lalu kita pasang Untuk selang nozzle-nya lor Kita pasang dulu Lor selangnya sudah kita kunci lor Oke Lalu kita tes hidupkan Masih bocor Atau tidak lor Coba di stutter mas Oke lor Untuk kebocorannya Sudah tidak ada lor Sudah bagus ya Coba kita agas lor Kita matikan dulu lor Untuk perbaikan ragasanya Sudah selesai lor Nozzle-nya sudah aman Tidak ada kebocoran Untuk pemilik mobilnya Sudah menanti lor Nah itu lor Oke Mantap mas Terima kasih Buat teman-teman Yang mendukung channel ini Mudah-mudahan channel ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih untuk semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat bos Selamat menikmati